Halo guys, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang judulnya kalian bisa baca sendiri aja ya. Nah, film ini dirilisi tahun 2020 dan film ini menceritakan seorang wanita gurih yang masih ting-ting tapi dia malah menyukai suami orang. Hmm, makanya jangan di skip ya guys. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Dan nanti kalau yang mau download atau streaming, saya akan kasih linknya di telegram dan link telegram ada di deskripsi, oke? Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita gurih yang bernama Ani yang sedang dalam perjalanan mengungsi bersama keluarganya. Nah, jadi si Ani ini adalah orang Rusia yang terpaksa mengungsi karena ketika itu Rusia sedang diinvasi oleh Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Namun ayahnya si Ani nggak ikut pergi bersama mereka dan ayahnya si Ani pun harus mati ditembak oleh tentara Jerman yang membuat ibunya si Ani menjadi trauma atas kejadian tersebut. Lalu mereka pun singgah di sebuah desa kecil di perbatasan Finlandia dan mereka semua harus bekerja sebagai petani atau berkeliling desa untuk bertahan hidup. Nah, saudaranya si Ani yang bernama Manu dan juga papi yang suka berkeliling pun menjadi pusat perhatian warga di sana termasuk seorang pria yang bernama Paris. Karena para warga di sana tidak mau sumber daya alamnya dimakan oleh warga Rusia sehingga si Paris pun akan menagih pajak kepada mereka. Namun sebelum itu ternyata si Paris ini nggak sengaja udah sempet ketemu dengan si Ani di tengah hutan dan si Ani pun dengan gampangnya meminta kepada si Paris buat ketublas dirinya. Hmm Lalu kita ke si Manu dulu yang lagi dikukulutusin sama kakaknya yang bernama Mati karena berkeliling lewat pemukiman warga Finlandia namun si Manu menjawab kalau dia nggak takut sama sekali kepada mereka. Dan benar saja beberapa waktu kemudian tiba-tiba mereka pun didatangi si Paris yang meminta bayaran kepada mereka karena sudah mengambil sumber dayanya yang ada di sana. Dan jika tidak bayar maka si Paris tidak akan bisa menolong karena para warga yang akan mendatangi mereka namun si Manu tidak mau membayar sama sekali sehingga dia pun langsung menyerang si Paris. Namun si Paris hanya mengelak saja dan dia pun langsung pergi nah ngeliat si Paris yang bijak banget pun bikin si Ani jadi semakin pengen ditublas sama si Paris. Hmm Lalu si Ani pun ngurusin dulu ibunya yang lagi trauma karena kehilangan si ayah dan setelah beres ngurusin si ibu barulah si Ani bisa pergi keluar untuk ke hutan buat ngasih jatah kepada si Paris. Namun ketika si Ani megang terongnya si Paris tiba-tiba si Paris pun menyingkirkan tangannya si Ani dan dia pun cuma pengen ngegarap atasnya doang karena dia nggak tegang ngetublas si Ani yang masih ting-ting. Nah gara-gara itu bikin si Ani pun jadi gendok banget lalu sesampainya di rumah ternyata si Manu udah nungguin si Ani di depan pintu karena dia tahu kalau si Ani punya hubungan dengan si Paris. Dan si Ani pun bilang kepada si Manu kalau dia bisa menolong keluarga mereka dengan mendekati si Paris supaya keluarga mereka bisa bebas mendapatkan sumber daya yang ada di desa itu. Dan si Ani juga bilang kalau dia akan bekerja di sebuah pabrik sepatu di tengah kota namun si Manu nggak setuju sama sekali karena jika si Ani pergi maka si ibu nggak akan ada yang bisa ngurus. Nah gara-gara itu bikin si Manu takut kalau si Ani semakin dekat dengan si Paris sehingga dia pun langsung mengurung si Ani di WC belakang rumah. Lalu si Ani pun dibebasin sama kakak iparnya yang perempuan dan si kakak pun langsung memperbolehkan si Ani pergi ke hutan untuk menemui si Paris. Namun sayangnya sesampainya di hutan ternyata si Paris nggak ada di sana yang bikin si Ani pun langsung galau karena si A.A. Paris nggak jadi ngetublas dirinya. Hmm Lalu ketika di perjalanan pulang disitu si Ani akhirnya bertemu dengan si Paris dan si Ani pun langsung pengen ditublas sama si Paris tapi dia minta agar si Paris tidak mengganggu keluarganya lagi. Namun si Paris nggak bisa memenuhi keinginan si Ani pada saat itu dan dia pun mengajak si Ani untuk membicarakan masalah keluarganya pada malam hari nanti. Lalu si Ani yang galau pun langsung pergi ke sebuah pesta dengan harapan dia bisa melupakan si Paris dan dia pun langsung berdansa dengan seorang pria muda disana. Sekaligus si Ani juga diliatin ya sama si Manu yang terus-menerus memantau si Ani. Namun si Ani tetap nggak bisa ngelupain si Paris yang bikin si Manu pun bilang kepada si Mati kalau si Ani ini udah di Portugal sama si Paris di tengah hutan. Nah mendengar hal tersebut bikin si Mati pun langsung ngamuk kepada si Ani namun si Ani malah semakin nekat dengan mendatangi rumahnya si Paris yang disana juga ada istrinya. Nah tanpa terduga si Ani malah adu gunungnya sama istrinya si Paris. Dan setelah itu si Ani pun langsung pergi meninggalkan si Paris dengan menaiki kudanya dengan sangat kencang dan tak lama kuda itu pun pulang sendirian ke rumah yang bikin semua keluarganya si Ani pun heran dan merasa dia nggak beres sama si Ani. Dan benar saja si Ani pun datang tapi lagi dipanggul sama si Paris dengan keadaan yang sudah modar karena jatuh ke geberan naik kuda. Dan kejadian itu pun bikin semua keluarganya menjadi sedih dan film pun berakhir. Oke segitu dulu pembahasan dari film kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas sekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah jangan pernah berharap kepada seseorang yang sudah milik orang lain ya. Karena orang itu pasti bakal kembali ke pasangannya dan akan meninggalkan kalian. Nah jadi segitu dulu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.